Intro Saya ini suruh menikah sama ibu Kok seperti ini yang kamu berikan Diajak ngobrol Dijium Dikecup Tidak ada lagi kelanjutannya Bukan dengan kecupan dan ciuman yang seperti ini Lakin jimaan Tapi jima Wahai suamiku Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Jangan lupa bersyukur Tersenyum Dan bahagia Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Ngawas kitab Asrarul Jima Karyanya Sheikh Imad Al-Hakim Kemudian kita akan melanjutkan Kajian sebelumnya Tepatnya Halaman 24 Tema yang akan kita baca adalah Da'atul Jima'i Da'atul Jima'i Wa qadau'l laddati Wal istimta'u Haji ada syair Wa qad wa qad wa qalat imra'atun Wa qad tulibat minha'al muhadasatu Ada seorang perempuan Yang ia berkata Yang ia berkata Kemudian perkataan perempuan ini Dia diminta jujur Diminta ia berbicara Atau Dia diminta Melakukan obrolan Tulibat minha'al muhadasatu Sehingga kemudian Perempuan ini berkata Laisa bihada Amaratni ummi Wala bitakbilin Wala bishammin Lakin jima'an Qad yusallihammi Yaskutu minhu khatimi Fikummi Bukan fi khatimi Ya khatami fi kummi Seperti itu Jadi Pada kajian sebelumnya Ada seorang perempuan itu Dia itu diminta Agar melakukan Al-muhadasat Tulibat minha'al muhadasatu Ya diminta ngomong Diminta jujur Diminta ngobrol Berarti suaminya ini Tidak mau melakukan jima' Waqalat imra'atun Waqalat tulibat minha'al muhadasatu Ada seorang perempuan Yang mana perempuan ini Sama suaminya Cuma diajak ngobrol Dinikah Diajak ngobrol Mentok-mentok cuma dikicu Dikecu dan dicium Akhirnya keluar kejujurannya Apa yang ia katakan Laisa bihada amaratni ummi Wahai suamiku Bukan yang seperti ini Yang diperintahkan Saya ini Suruh menikah Sama ibu Kok seperti ini Yang kamu berikan Diajak ngobrol Dijium Dikecu Tidak ada lanjutannya Dijima mas Ini yang diminta Oleh seorang istri Ini pada kajian sebelumnya Seperti itu Waqat kasyafasyairu Ada seorang penyair Menyingkap Mengurai Kamakola Ibnul Qayyim Sebagaimana yang dikatakan Ibnul Qayyim Ansababi dhalika Tentang penyebab hal itu Haythu yakunu Dimana ia berkata Andai saja Seorang suami Seorang suami yang masih muda Ya tahu Yang mendekap kekasihnya Yang mendekap istrinya Saya ulangi ini Lau dhamma andai saja Mendekap Sobun seorang suami Ilfahu pada istrinya Ya tahu Ini suami mendekap istrinya Alfan Sebanyak seribu kali Dekap Dekap Dikelone Dipeluk Seribu kali Lama ajudah Itu semuanya Tidak bermanfaat Wazadat Lau'atun Wagharamun Justru penderitaannya Dan keinginannya Itu semakin Dahsyat Dan semakin meningkat Arwahuhum Minqoblidhaka Ta'allafat Ruh-ruhnya mereka Ruhnya para pecinta Ya tahu Minqoblidhalika Ta'allafat Sebelum hal itu terjadi Ta'allafat Tercipta dan tersusun Setelah itu terjadi Artinya Setelah pernikahan Kemudian setelah Ada namanya Mudahabah Cumbu rayu Ta'allafat Minba'dihal ajasamu Lalu tubuh Suami dengan Istri ini Bersatu Wal makna Maksud dari Syair ini Anansijamal arwah Bahwasannya Penyatuan ruh Layatimubihi Kamalul ladzati Ya tahu Kalau cuma Ruhnya Para pecinta Yang menyatu Hal itu Belum bisa Menyempurnakan Kesempurnaannya Kenikmatan Hatta Taltasiko Bithababidhalika Hatta Taltasiko Bithababidhalika Hingga Dengan adanya Penyatuan ruh itu Taltasiko Meleka Menyatu Al-ajasamu Beberapa tubuh Artinya Kalau cuma Ruhnya Yang terpadu Antara suami Dengan istri Itu tidak cukup Untuk Untuk melengkapi Kenikmatan Yang sempurna Butuh Yang namanya Dua tubuh Menjadi Satu tubuh Atau dalam bahasa kita Bersetubuh Kalau sudah Bersetubuh Maka terciptalah Yang namanya Kamalul ladzah Kesempurnaannya Kenikmatan Apa cukup itu saja? Tidak Dan yang satu Dengan yang lain Saling bersentuhan Saling menyentuh Untuk Memenuhi Kenikmatan Masing-masing Suami Dan istrinya Ini Hakikatnya Jima Jima Itu sangat Penting Jangan sampai Kemudian Suami ini Tidak Memperhatikan Jima Karena Istrimu Itu Membutuhkan Jima Tidak Terima kasih telah menonton